Oke, kita mulai saja ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi hari ini kita adalah materi review, materi mengulang. Karena memang hari ini saya membuat di psikologi itu adalah materinya ulangan harian. Jadi bagi kalian yang sudah mengerjakan, saya ucapkan selamat. Saya memberikan kesempatan dua kali dalam pengerjaan di psikologi ya. Jadi kalau misalnya kesempatan pertama nilainya itu jelek, kalian bisa memperbaikinya di kesempatan yang kedua. Nah, kita lanjut saja ya untuk materi review. Mungkin pada hari ini ya kita masih akan membahas tentang tritura dan kaitannya ke super semar. Nah, jadi berkaitan dengan masalah-masalah tritura dan super semar seperti yang minggu yang lalu saya jelaskan. Nah, materi dari ujian hari ini pun ya, ujian ulangan hari ini pun berkaitan tentang masalah tersebut. Tapi yang membedakan adalah kalau sebelumnya ulangan-ulangan harian kita itu ulangannya bersifat multiple choice. Nah, kalau hari ini ulangannya itu saya buat itu esai. Jadi kalian bisa menulis jawaban kalian itu sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke, saya langsung saja akan men-share ya. PPT yang minggu lalu itu saya buat. Mudah-mudahan saja masih pada ingat. Mudah-mudahan. Bentar ya nak ya. Mudah-mudahan kalian masih pada ingat. Saya akan membagikannya. Aduh, bisa, bisa. Di-skip. Oke. Oke. Lanjut kita ke. Nah ini tentang materi yang minggu lalu. Amri masih ingat ya Amri? Jawa ingat Ma'am. Nah coba Amri kamu jelaskan dulu tentang tritura Amri. Nanti yang lain saya akan mintakan pendapat juga. Silahkan. Jadi tritura adalah tiga tentuan rakyat yang digalangkan pada pemindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi tritura itu ada tiga poin, yaitu pertama pembubaran PKI dengan organisasi masanya, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, pokoknya dibersihkan semua Mem. Sama yang ketiga penurunan harga barang, karena pada saat itu tingkat inflasi kita mencapai angka di atas 650 persen Mem. Terus aja Mem. Nah Hussein, bagaimana menurut pendapat kamu tentang aksi dari tuntutan rakyat berkaitan dengan masalah pembubaran PKI, Hussein? Hussein? Adakah di sini? Ya, silahkan Hussein. Nah, kira-kira apa alasan dari masyarakat Indonesia sehingga mereka mengeluarkan tuntutan-tuntutannya ini kepada Presiden Soekarno terkait dengan masalah pembubaran PKI, Hussein? Oh, karena pada, menurut saya Mem, karena pada masa Presiden Soekarno itu PKI itu banyak memasuki berbagai organisasi, jadi masyarakat itu, masyarakat Indonesia itu banyak yang tidak setuju dengan itu Mem. Jadi masyarakat Indonesia mengeluarkan tritura itu untuk melancarkan Soekarno itu. Oke, nah kalau Huba gimana menurut pendapatmu, Huba? Kalau menurut saya sih Mem, jadi menurut saya masyarakat Indonesia di zaman dulu itu kan belum benar-benar paham tentang adanya PKI. Nah, jadi ketika organisasi PKI-nya itu membuat sesuatu yang tidak disukai, jadi mereka bertendapat bahwa PKI itu enggak bagus dan harus dibubarkan Mem, gitu menurut saya. Terus? Terus, makanya itulah dikeluarkanlah tritura itu Mem. Jadi, masyarakat Indonesia di zaman itu enggak mau sama sekali ada PKI dalam unsur kehidupannya lagi. Gitu ya. Nah, kalau menurut topik, silahkan Taufik. Ini kita cerita-cerita aja, bincang-bincang aja. Silahkan. Menurut kamu gimana, Taufik? Ya, Mem. Kan, menurut saya tindakan yang diambil para mahasiswa masa itu tepat, Mem. Kenapa? Karena pada tahun 19, pada peristiwa G30 STKI, secara itu kan enggak ada tindakan tegas dari Soekarno sendirinya, terhadap menenangani masalah G30 STKI itu. Jadi, dan setelah itu juga terjadi krisis ekonomi dan krisis lain-lainnya, Mem. Jadi, setelah rakyat itu yang disuarakan oleh mahasiswa itu tindakan yang tepat. Ya, walaupun ada pihak-pihak yang coba ngambil kesempatan lain dalam maksudnya, Mem. Oke, nah kalau misalnya apa? Ini pertanyaannya kalau kita hubungkan dengan yang saat ini, dengan organisasi PKI. Nah, menurut kalian, bagaimana sekarang ini kedudukan PKI pada masa sekarang ini itu bagaimana, Nah? Silakan dari Amri lagi. Kalau menurut saya sih, Mem, kedudukan PKI pada masa sekarang itu, kan ada tuh yang kemarin saya baca itu ada yang namanya penggolongan-penggolongan kelas-kelas PKI, mulai dari PKI A, B, C, D, sampai F. Nah, yang tersisa sekarang itu tinggal PKI yang tipe F. Artinya kedudukan PKI sekarang itu hanya sebatas ideologi yang ada dalam pikiran masyarakat, gitu. Orang masyarakat pada umumnya memandang kalau PKI itu, ya, itu nggak bagus, gitu. Karena saya berterjangnya pun udah jelek. Contoh kayak pembubaran partai murba, itu rencana dari PKI juga, tuh. Gara-gara... 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 Apakah salah satunya pembubaran partai murba itu, Mem? Dan juga pembunuhan ketujuh jenderal itu juga mempengaruhi, jadi pandangan masyarakat itu udah jelek banget sama PKI. Tapi PKI yang tipe F, yang pikirannya masih ada ideologi PKI, gitu, Mem. Mereka menilai kalau situasi seperti saat ini, contohnya pada saat di Muburuh ini, itu situasinya sangat mendukung untuk orang-orang PKI itu untuk melakukan yang namanya penyusupan ideologi, Mem. Karena PKI itu kan, sesuai dengan lambangnya adalah palu dan arit. Palu artinya untuk buruh, arit artinya untuk tani. Nah, jadi, menurut apa pandangan saya, Mem, ideologi PKI yang untuk tipe F, yang untuk tipe dalam pikiran masyarakat, itu sangat mudah disusupi pada saat kekacauan krisis seperti saat ini, Mem. Itu saja, Mem. Oke, berkaitan dengan mudahnya disusupi oleh PKI pada masa saat ini. Nah, bagaimana pendapat kamu, Huba? Apakah untuk era yang sekarang ini, PKI itu ada nggak kira-kira rencana untuk penyusupan pada organisasi-organisasi yang sekarang ataupun pada sisi pemerintahan? Kalau menurut saya sih, Mem, memungkinkan ada, Mem. Karena apalagi di zaman sekarang yang serba, kita bisa memberikan informasi dengan cepat. Jadi, Mem, karena juga masyarakat Indonesia itu kan mudah kali menyebarkan informasi tanpa tahu itu benar atau tidak. Jadi, misalnya ada oknum-oknum yang ingin membangkitkan ideologi PKI komunis lagi, Mem. Jadi, itu berkemungkinan besar. Apalagi di dalam, kayak sekarang kan banyak demo-demo itu, Mem. Nah, bisa saja salah satu pengadun ideologi PKI itu ikut dalam demo tersebut. Habis itu, dia juga menyusupkan pesan-pesan dalam ideologi PKI, ideologi komunisnya gitu lah, Mem. Oke. Mem, boleh menambahkan juga, Mem? Ya, silahkan. Oke. Jadi, gini, Mem. Kalau menurut saya juga, Mem, ideologi PKI ini udah gagal, gitu. Ini ideologi lama yang udah gagal, gitu. Jadi, kalau masalah untuk melakukan aksi untuk penyusupan segala macam itu, banyak elemen-elemen masyarakat yang udah mulai mengawal ini. Bagaimana caranya untuk, supaya PKI itu nggak, maksudnya nggak menyusup ke masyarakat. Jadi, kalau saya pikir sih, kemungkinan untuk orang-orang yang, apa, PKI tipe-tipe F, yang masih tertanam ideologi di dalam kepalanya itu, kemungkinan sangat kecil, Mem, untuk menyusup di kondisi saat ini sih, Mem. Nah, oke. Husein, bagaimana pendapatmu dengan kejadian, apa namanya, peristiwa G30 SPKI? Menurutmu, ya, ini ya, kamu, saya berbincang apa aja, menurut pemikiranmu, gitu. Apakah memang ada, apa namanya, ada memang murni itu tindakan PKI atau memang ada rencana-rencana yang lain? coba silakan, Husein. Menurut pendapat saya, Mem, itu sebenarnya peristiwa G30 SPKI itu asli dari PKI itu, Mem. Alasannya? karena, itu kan, Mem, PKI, yang menurut yang saya baca itu, PKI ingin, pertamanya, berkelahi dengan TNI itu, Mem. TNI yang masalah pembentukan angkatan itu, Mem. Karena nggak setuju, jadi dia ingin menghilangkan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapatnya pendapatnya PKI itu, Mem. Jadi, menurut saya itu murni dari PKI itu sendiri, Mem. Murni dari PKI, ya. Bagaimana menurut pendapat kamu, Taufiq? Gini, Mem. Kalau baca beberapa referensi, ada yang bilang itu memang murni. Tapi ada juga yang bilang itu ada pihak-pihak lain di belakang itu semua. Cuman, kalau, tapi kalau yang kita yakini sampai hari ini, itu memang murni PKI, Mem. Kenapa? Karena sejarahnya, kan, itu filmnya sendiri jelas, gitu, Mem. Bahwa PKI dalam itu semua. Yang masih dipercayai sampai saat ini, Mem. Oke. Jadi, ketika kita berbicara... Mem, izin menganggapi dari topik, Mem. Ya, silahkan. Ya, Juru, Aku nggak setuju pikselnya. Gini, itu film digarap di masanya Pak Swartol. Udah gitu, itu film, dananya gedenya dan itu pakai anggaran negara untuk menggarap itu. Kemarin aku sempat baca kayak gitu sih. Jadi, bayangin coba peristiwa yang ada di situ, itu banyak dari unsur-unsurnya itu yang dilebih-lebihkan. Jadi, nampak kalau misalnya sesuatu yang udah jelek, padahal ada di balik itu yang lebih jelek lagi, yaitu penggulungan kekuasaan. Kalau aku mandanya sih, kalau itu semua adalah kelecina dari Pak Swartol sih. Dengan memanfaatkan si PKI sebagai kambing hitamnya gitu. Itu saja sih, Mem. Ya, tanggapan kamu bagaimana, Taufi? Ya, benar kata si Ambrim, Mem. Film itu digarap Masa Swartol. Jadi, ya, seperti yang saya bilang tadi, memang kemungkinan ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi G30 SPKI. Cuman, pada masa pemberontangan itu, saya setuju kalau PK itu memang benar-benar salah, Mem. Karena, kalau sejarahnya sendiri, nggak hanya general yang dibunuh, Mem. Tapi para ulama juga. Jadi, walaupun kalau sejarah, kalau film, itu cuman general-general yang dibunuh, dibilang. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, terus bicara-bicara sama sumbernya, itu para ulama-ulama juga dibunuh dan diancam untuk disembeli, Mem. Gitu, Mem. Ya, mungkin saya sedikit bercerita ya. Ini mungkin cerita tentang PKI yang saya dapatkan dari orang tua saya. Dan memang pada tahun 65 itu, ketika orang tua saya itu memang hidup pada masa itu. Jadi, beliau banyak bercerita dengan saya tentang bagaimana memang kejamnya PKI di daerah tempat kami itu. Dulu namanya ada di daerah tempat kami itu Kampung Kolam, di mana Kampung Kolam itu adalah basis dari PKI. Memang orang-orang yang sedang beribadah, sholat, gitu kan. para ulama-ulama ataupun para ustad-ustad yang sholat pada saat itu memang dibunuh, dibantai. Jadi, pada masa itu juga, pada masa 65, memang bukan saja terjadi pembantaian antara orang PKI dengan ulama, tapi dua-dua itu saling membantai. Kenapa? Karena memang awalnya memang PKI itu membantai para ulama, karena memang menganggap bahwasannya musuh mereka yang menjadi batu terjaman, terjauh itu adalah ulama, maka ulama-ulama yang dibunuh. Dan orang tua saya bercerita bahwasannya pada saat itu memang sangat kejam sekali, sampai-sampai mereka di setiap rumah itu memang menyediakan menggali tanah, menggali tanah untuk tempat persembunyian mereka. Jadi, ketika nanti ada misalnya PKI mencari, menggerebek di rumah, datang ke rumah-rumah, mereka nggak akan menemukan karena apa, mereka bersembunyi di bawah-bawah tanah. Seperti itu cerita orang tua saya. Kalau kalian memang melihat acara yang ada di salah satu TV swasta berkaitan tentang peristiwa 30 September kemarin, itu ada salah satu jenderal yang juga menjadi saksi mata dalam peristiwa tersebut dan dia merupakan salah satu target, salah satu target yang akan dibunuh oleh PKI pada saat itu. Tapi nggak kesampean dan dia keburu dibuang pada saat itu. Lalu dia bilang bahwasannya apa? Bahwasannya memang itu tindakan tersebut itu murni. Murni tindakan PKI. Karena apa? Dia sendiri melihat. Berkaitan tentang masalah Pak Harto yang disebutkan oleh Amri tadi. Coba kalian baca tentang biografinya Suharto di mana dia pada saat malam 30 September itu. Jadi ketika saya membaca di sebuah salah satu referensi saya, di situ disebutkan bahwasannya Pak Harto pada saat itu sedang mengunjungi anaknya yang sakit. Pada saat itu, kalau saya nggak salah, Tommy yang sakit masuk ke rumah sakit dan dia pergi dengan istrinya untuk menemani anaknya si Tommy tersebut. Kemudian pada jam 12 malam, Ibu Kini itu menyuruh supaya Suharto itu pulang dulu ke rumah. Pulang dulu ke rumah karena suruh ganti baju dulu. Nah, seperti itulah. Jadi temannya Suharto ini sudah menelpon. Karena apa? Ya, karena mereka sebenarnya sudah tahu bakalan ada acara itu, penculikan-penculikan itu. Mereka sudah tahu di situ. Tapi mereka tidak menyangka bahwasannya akan terjadi memang hal yang istilahnya sangat tidak manusiawi sekali terhadap itu. Karena apa? Karena rencana-rencana yang ingin dilancarkan oleh PKI tadi. Nah, jadi kita melihat ketika di mana sebenarnya Suharto pada saat kejadian itu. Karena orang selalu mengkaitkan setelah jatuhnya rezim Suharto, orang selalu mengkaitkan tindakan tersebut itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Suharto, bukan PKI, tapi Suharto juga. Nah, berbicara mengenai film tadi, film yang dibuat oleh Suharto yang berkaitan dengan film G30S PKI itu memang menghabiskan dana yang sangat besar sekali. Saya melihat membaca di sebuah buku, di situ dijelaskan kenapa film itu bisa menghabiskan dana yang luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka memang membuat jenderal-jenderal yang dibuang ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya di Jakarta, itu seakan-akan memang itu benar-benar mayat. Jadi semua ornamen-ornamen, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam perfilman, kemudian casting film, siapa yang cocok jadi toko Soekarno, siapa yang cocok jadi toko Suharto, kemudian siapa yang cocok jadi ini, itu penuh dengan pengcastingan. Nah, jadi ketika mayat-mayat itu dibuang ke dalam Lubang Buaya yang seakan-akan mayat, nah itu kan banyak kita lihat di film itu kan, mayat itu dirubungi lalat gitu, artinya apa? Artinya mereka membuat seakan-akan pemeran yang dalam Lubang Buaya itu, para jenderal itu benar-benar mati sehingga lalat-lalat itu berkumun untuk mencari di mana sumber bangka itu. itu yang saya saya baca di sebuah buku tentang bagaimana perfilm dari G30 SPKI sampai dengan film tersebut itu mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali. Karena apa? Di perfilman Indonesia ada tiga film yang durasinya itu sangat lama sekali. Yang sangat lama. Yang pertama itu film Cud Nyakdin. Film Cud Nyakdin itu berkisah tentang Perang Aceh itu filmnya itu berdurasi tiga jaman lebih. Kemudian yang kedua adalah film G30 SPKI. Nah, kalau nggak salah tiga jam juga ya filmnya? Tiga jam juga. Kemudian satu film lagi saya... Tiga jam lebih juga itu, Ma'am? Tiga jam lebih. Kemudian satu lagi kalau nggak salah film di Ponogoro gitu lah kalau nggak salah. Ada tiga film besar memang yang terlama yang menghabiskan dana yang cukup luar biasa pada saat itu. Karena apa? Memang lama sekali film tersebut. Nah, jadi itu ya mungkin... Jadi memang film tersebut itu memang dibuat oleh pada rejimnya Soeharto ya. Tentu saja kalau setiap dimanapun... Apa ya? Kalau kita masih tinggal di Indonesia pasti film tersebut akan menguntungkan pada rejim itu. Itu nggak usah dinapikan. Karena semua semua ya, semua orang-orang yang masih hidup pada rejim itu pasti akan menaikkan rejim tersebut. Itu dia. Kalian harus pahami itu. Nah, kita ambil contoh salah satu seperti ini. Ini rejim siapa? Jokowi ya. Jokowi? Ya, ini rejim Jokowi. Nah, kalian lihat. Semua segala sesuatu itu pasti perfilman pasti mengangkat nama Pak Jokowi. Benar? Nah, ketika ada film yang menjelek-jelekkan Jokowi bagaimana? Ya, ditumpas lah, Mem. Ya udah. Seperti itu juga pada masa itu. Sama seperti juga masa SBY. Pada masa SBY itu timbul sebuah buku. Muncul sebuah buku. Judul bukunya itu Burita Cikeas. Ya, kan? Nah, buku itu menceritakan tentang apa? Menceritakan bagaimana sebenarnya Partai Demokrat ini seperti tangan Burita yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, pada masa Soeharta juga seperti itu. Nah, kemudian pada masa Jokowi. Jokowi Undercover. Nah, itu juga ya kan sekarang bukunya juga enggak ada. Karena apa? Karena itu bukunya dianggap mencemar nama baikan Jokowi. Dan sebaliknya buku yang berjudul Burita Cikeas itu. Artinya apa? Setiap rejim yang gunduk pada masa itu yakinlah kalian pasti akan menaikkan rejimnya. Nah, itu dia. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini ya. PKI apa segala macam saya sudah memberikan tadi sedikit gambaran. itu buku-buku banyak yang sudah beredar juga buku tentang bagaimana pembuatan film G30 SPKI. Kemudian artis, aktor, aktrisnya itu kemudian mereka casting. Kemudian di mana sih sebenarnya Suharto ketika malam kejadian G30 SPKI itu. Nah, itu berkaitan tentang G30 SPKI yang juga setelah kejadian G30 SPKI itu munculnya ini dia. Tiga tuntutan rakyat inti dari tiga tuntutan rakyat itu adalah pembubaran PKI dan pembersihan kabinet di PKI. Nah, lalu bagaimana hubungan Tritura dengan SuperSmart? Silahkan. Hubah. Hubah. Hubah dengar enggak nih ya? Oh, iya, men. bagaimana hubungan hubungan Tritura dengan SuperSmart, nak? Yuk, silahkan. Husein atau teman-teman yang lain, yang empat orang bisa memberikan argumennya. Bagaimana hubungan Tritura dengan SuperSmart? Silahkan, nak. Mem, izin, Mem, saya juga, Mem. Boleh, Mem, menanggapi, Mem. Silahkan. Jadi, Mem, pada saat apa, setelah munculnya Tritura itu, jadi itu setelah itu Soekarno itu mulai apa? Sidang kabinet. Sidang kabinet Dwekora. Lalu, pada saat diumumkan hasil sidangnya, memang kabinet Dwekora itu dibubatkan. Tapi dibentuk kabinet seratus menteri. Dan ternyata, setelah ditelahah, isinya itu banyak anggota PKI juga yang terlibat di G30S. Akibatnya banyak mahasiswa itu yang gak setuju. Makanya, mulai lah itu ada aksi bentrok yang mengakibatkan anak UI, anak UI ya, Mem? Yang Arief Rahman Hakim. Nah, anak UI itu yang apa? Yang meninggal. Karena dia meninggal, semangat bentroknya makin kuat lah, Mem. Udah lah. Lalu, pada dilaksanakan juga sidang MPRS, eh, dilaksanakan juga sidang MPRS, dan juga sebelum dilaksanakan sidang MPRS itu, Soekarno itu menertangani, Mem, SuperSemar, Mem. SuperSemar, Mem. Untuk menghentikan bentrokkan-bentrokkan itu, Mem. Berhasil ditumpas, berhasil berhenti, lalu adanya sidang MPRS, dan dari mandat SuperSemar itu dijadikan sebagai top MPR, akibatnya si Suharto naik jadi presiden. Gitu, Mem. Jadi, dia berkaitan ya, Amri, Tritura itu dengan SuperSemar ya. Jadi, SuperSemar itu jalannya dari Tritura dulu ya. Iya, Mem. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang yang seperti yang dikatakan Amri tadi, ya benar, memang terkaitan antara Tritura dengan SuperSemar itu ya dekat sekali, karena adanya tuntutan-tuntutan rakyat, kemudian ternyata dari tuntutan itu menghasilkan sebuah keputusan, dan keputusan tersebut pun masih dinilai banyak orang-orang yang masih berhubungan dengan PKI, lalu akhirnya muncullah SuperSemar tersebut. Nah, SuperSemar itu pun sampai dengan saat ini itu masih kontroversi, artinya apa? Masih banyak orang yang menanyakan naskah asli dari SuperSemar itu mana ya? Kenapa nggak nampak? Kenapa nggak kelihatan? Kita mau lihat, kita pengen lihat, kenapa? Sebenarnya sebelum dia diketik, kan kalau kita misalnya, apalagi orang zaman dulu ya, kalau misalnya mengetik di mesin tik, itu pasti harus punya konsep, apalagi konsep-konsep yang dibuat itu nanti akan dibuat sebuah tak keputusan, gitu. Nah, sedangkan teks proklamasi aja, sebelum diketik, itu ada teks aslinya berupa tulisan, kan? ketika teks proklamasi itu ditulis, tangan pertama sekali oleh Sukarno yang ada coret-coretannya, dan setelah rapat itu dibuang ke dalam tong sampah, dan kemudian ada yang memungut, itu menjadi sebuah sumber bukti yang paling primer, artinya apa? Sumber bukti yang benar-benar itu loh sebenarnya, sumber yang paling dominan, karena apa? Itu asli tulisan tangan, sama seperti ini tadi, Supersemar ini. Jadi, nggak mungkin Supersemar ini diketik, diketik, tanpa ada yang aslinya. Nah, makanya sekarang ini orang-orang mencari dimana sebenarnya naskah asli Supersemar ini. Nah, apakah memang Supersemar ini dibuat oleh Sukarno sendiri yang meminta pertolongan ataupun meminta bantuan kepada Suharto untuk menjalankan apa namanya, pemberantasan terhadap PKI, ataukah memang Suharto yang membuat Supersemar ini? Kita nggak tahu, karena naskahnya udah seperti itu. Nah, jadi, masih kontroversi. ahli-ahli sejarah masih banyak yang menilai, banyak yang mulai, bukan mulai, sudah meneliti bagaimana keabsahan dari ini dengan mengkaitkan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Supersemar. Dengan menanyain apa? Menanyain tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu, kemudian latar belakang, seperti itu dia. Nah, jadi, masih dicari. Tapi, untuk saat ini yang kita percaya Supersemar itu masih dibuat oleh Soekarno. Karena itu tanda tangannya Soekarno. Nah, tapi orang-orang banyak nggak percaya. Karena apa? Kok gampang sekali ya memandatkan sebuah tugas, memandatkan sebuah tugas kepada seseorang, dan kemudian seseorang itu menjabat menjadi seorang penguasa. Nah, seperti itu dia. Jadi, pertanyaan yang tadi yang saya ajukan berkaitan tentang Tritura dan Supersemar itu ala materi kita di dalam ujian ulangan harian kita. Silahkan kalian kembangkan lagi apa yang dikatakan tadi si Amri, kembangkan lagi melalui apa? Melalui literasi-literasi yang kalian baca. Nah, buku sudah kalian terima ya, Nak? Bingjai langkat belum, Mem? Langkat bingjai belum, Mem. Oh, langkat bingjai belum menyusul ya. Nah, terakhir kami, Mem. Langkat bingjai belum, tapi saya rasa Hubah dan Amri bisa mengerjakannya. Taufik, sudah diterima, Taufik? Sudah, Mem. Sudah, Husin sudah, Nak? Sudah, Mem. Sudah ya, nah, buku yang edisi yang terbaru, yang sejarah itu di situ sudah banyak dijelaskan tentang masalah ini, jadi kalian bisa lihat, nggak apa-apa, kalau untuk yang saat ini karena ujiannya itu bersifat SI test, kalian boleh buka buku, cari informasi yang banyak, cari literasi-literasi yang berkaitan dengan masalah Tritura dan Supersema. Tadi yang dikatakan oleh si, si apa, Amri sudah ini ya, sudah benar tinggal melengkapinya saja. Mungkin hari ini, ya, sekian saja mungkin pembelajaran dari saya, minggu depan kita akan memasuki materi yang baru lagi, ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mem. Thank you, Mem. Bye-bye. 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 Terima kasih.